Halo sahabat Brandy kali ini kita akan masuk materi yaitu bioteknologi dengan pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan protein sel tunggal atau dalam disingkat dengan PST ya protein sel tunggal atau PST ini biasa di disingkat yaitu PST atau nama latinnya adalah single single cell protein ya ini nama latinnya nama dalam bahasa Inggrisnya nah kemudian protein ini merupakan produk protein untuk manusia atau dan ternak jadi ini produk dan ternak yang diproduksi atau dihasilkan oleh mikroorganisme mikroorganisme yang diketahui selnya mengandung 80% protein nah ini adalah salah satu pengertiannya nah angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan kandungan pada laki dan kedelai ya beberapa contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai sumber PST jadi contoh antara lain yang pertama ganggang hijau atau namanya adalah chlorella 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 kemudian ada lagi ganggang biru nama latinnya adalah spirulina sepi yang ketiga yaitu jamur fusarium yang ketiga yaitu jamur fusarium terus yang terakhir adalah jamur lentilus 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 agarijus dan pleurotus ini adalah beberapa contoh mikroorganisme yang memanfaatkan sumber PST dan umumnya protein sel tunggalnya tersedia dalam bentuk kapsur yang dikonsumsi sebagai suplemen makanan ya oke sehingga dapat disimpulkan bahwa protein sel tunggal itu adalah protein yang terkandung di dalam sel mikroorganisme jadi ini jadi menghasilkan yang terkandung di dalam mikroorganisme oke sahabat brandy kurang lebihnya mohon maaf terima kasih salam edukasi selamat menikmati